Sementara itu kehebohan terjadi di acara pemotokan hewan kurban di kawasan perumahan Prasanti, Kelurahan Soekarame, Bandar Lampung. Warga yang telah melakukan penyembelihan hewan kurban dikejutkan dengan penemuan janin kambing yang terjatuh dari dalam perut kambing bandot yang sedang dikuliti usai pemotokan. Peristiwa aneh ini terjadi saat panitia kurban di lingkungan RT01 Perumahan Prasanti, Kelurahan Soekarame, Bandar Lampung, menggelar acara penyembelihan hewan kurban di Masjid Babu Salam di lingkungan perumahan setempat. Di tengah acara penyembelihan itu, warga menemukan janin kambing dari dalam perut seekor kambing bandot. Janin kambing yang sudah berbentuk utuh dan hampir sempurna ini pertama kali ditemukan saat panitia kurban baru saja usai melakukan penyembelihan seekor kambing jenis bandot yang merupakan hewan kurban warga setempat. Panitia kurban mengaku kaget saat menemukan janin kambing terjatuh dari dalam perut kambing bandot yang sedang dikuliti usai pemotongan. Saat ditemukan, janin kambing masih sempat bertahan hidup namun tidak berselang lama akhirnya mati. Keluarannya masih hidup, tapi ya lama mati. Itu jadi kambing apa Pak? Kambing bandot yang besar gitu. Kambing hitam. Diduga, kambing yang dijadikan hewan kurban adalah kambing bandot betina. Meski panitia kurban dan warga sekitar meyakini, kambing kurban yang memiliki janin ini merupakan kambing jantan yang merupakan salah satu hewan kurban warga sekitar. Dari Soekarame, Bandar Lampung, Andres Afandi, INews, melaporkan.